haaah? alumnos? oh alumni malaysia iya alumnos 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 bisa gak sobe iya lebar banget lebar banget ini coklat satu hari itu kurang lebihnya 2000an 2000 keping canai 2000 keping canai di sini ini karyawannya sudah nyantai semua sudah habis memang gak ada menu cadangan memang satu hari kalau sudah habis tutup gitu habis tutup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Faiz Lameh dari Pamekasan Madura bagaimana kabarnya sahabat-sahabati semuanya mudah-mudahan selalu di dalam lindungan Allah SWT amin ya rabbal alamin sahabat pada video kali ini saya ingin berkunjung ke salah satu mantan TKI Arab Saudi beliau dulu pernah bersama saya juga di Arab Saudi dan beliau juga seorang youtuber namun pada saat ini beliau sudah berarih profesi sahabat beliau sudah berhenti jadi youtuber dan sekarang beliau jualan dan ternyata katanya sih jualannya laris banget sehingga sekarang tidak bikin youtube lagi kalau bagi yang penasaran silahkan ikuti terus videonya dan jangan lupa untuk like komen dan subscribe dan share ke media sosial kalian semua tentunya ini salah satu motivasi bagi sahabat-sahabati tonton pokoknya videonya ini sahabat salah satu warung canai yang paling terkenal di Pamekasan yaitu restoran Afifah Maju yang menjual berbagai macam roti canai dan ini mumpung ada orangnya nih sahabat Assalamualaikum Assalamualaikum Masya Allah terubang terubang gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik ternyata udah jualan canai ya berapa tahun nggak balik Arab Saudi sudah lama sekitar 3 tahun kan 3 tahun ya ini rasanya canai coklat canai coklat ada berapa menu canai? wah nggak kehitung ini canainya ratusan kayaknya ratusan ya mulai dari timur sampai ini dan ini hanya untuk canai saja ya? ada nasi oh ada nasi juga iya nasi ada semua ada tapi restorannya memang restoran canai memang ciri khas canai ya? nah ciri khas canai siap ini kalau boleh tahu nih rekomendasi untuk pesanan canai paling mantap ini canai apa nih? ya yang biasa original original ya original telur termasuk coklat coklat tapi kayaknya kan tergantung rasanya tergantung seleranya ya seleranya seleranya apa ada coklat ada stroberi ada madu ada susu ada pisang ini bang saya dapat informasi katanya di sini adalah salah satu restoran canai termaju di Pemekasan ya ini setiap hari sampai berapa keping canai bang? biasanya kalau satu hari itu kurang lebihnya dua ribuan lah dua ribu keping canai dua ribu keping canai ya? iya bukanya dari jam berapa? jam tujuh udah buka jam tujuh buka sampai? jam setengah lima setengah lima setengah lima udah tutup? iya udah tutup bang ini kalau ada temen-temen nih khususnya yang ada di Pemekasan ingin beli roti canai tidak tahu alamannya ini di daerah mana ini bang? di daerah dekat pondok pesantren Panjepen termasuk Pelengahan pelengahan? iya kalau biasanya bisa alamat jalan raya Pelengahan Pemekasan dekat pesantren Panjepen jadi temen-temen urusnya bagi temen-temen youtuber dari Faiz Selamat yang mau merasakan Canai first Malaysia silahkan kunjungi Canai Restoran Afifah Afifah ya Restoran Afifah Canai jadi sekarang gak gak konten lagi ya? ya kadang-kadang kalau ada waktu oh masih masih belum jadi sahabat katanya beliau belum berhenti jadi kalau mau nonton video beliau Rosy Rosy Bayung Rosy Bayung ya kalau ada di Rosy Bayung ini ada berapa karyawan sekarang? sekitar 13 13 ya? iya 13 karyawan jadi kayaknya kalau kalau roti Canai kata tadi terbesar di Pemekasan masuk Madura kayaknya kalau roti Canainya siap siap ini saya mau lihat-lihat nih bang oke gak apa-apa siap nyeronja terus rame-rame Masya Allah banyak pesanan ini cara pembuatannya iya jadi memang lebih banyak antara yang bisa makan disini dengan yang Canai Canai antara yang dibungkus dengan yang dimakan disini lebih banyak mana? lebih banyak yang makan kan disini juga aja iya ini 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 bisa dilihat ini ini rasanya stroberi ya stroberi 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 Canai ini 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 rame-rame carnage ini atau ini 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 bisa gak tobe ini coklat Oke ini saya coba beli tank Tarik Hai teh tarik Hai teh tarik-tahik saya pernah ke Malaysia juga Pak alumni Malaysia alumnos jadi ciri khasnya ada lembuknya cuman saya cicipin dulu apakah sama ini saya sengaja sahabat padahal saya sudah mesen tapi pengen banget melihat teh tarik apakah sama dengan yang di Arab Saudi karena di Arab Saudi ada orang Bangladesh yang katanya sih beliau pernah jualan di Malaysia juga jualnya teh tarik bismillahirrahmanirrahim memang yang harus hati-hati dari teh tarik itu gelembungnya dingin tapi pas esnya itu bakas banget sama ada harus hati-hati tapi rasanya Masya Allah tehnya kental banget Masya Allah ini sambalnya dan ini sempat viral sahabat ada telur juga kita lihat proses pembuatannya ini rasanya Oh ini macam-macam rasa ya ini coklat juren strawberry anggur kelapa dan ini bisa dilihat sahabat menu-menunya bisa baca sendiri soalnya banyak sahabat jadi bisa baca sendiri ya dari sebelah selatan sampai ke utara itu menu semua 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 macam-macam menu ada semua disini nih dijamin puas harga merakyat harganya harga merakyat dan bisa dilihat ini karena sudah mau tutup ya tapi masih rame-rame ini oke sahabat saya ingin mengicipin ini menu baru yang belum pernah saya coba yaitu canai tuna jadi di dalamnya ini ada tunanya sahabat ya kita coba katanya sih disini nih yang gak ada saingannya bumbunya bumbunya itu ciri khas Malaysia banget Bismillahirrahmanirrahim kita coba lagi seperti biasa kita taruh mau bumbunya mirip di Saudi kalau di Saudi ini bilangnya apa ya es atau apa-apa tidak dan tentu minumannya Milo 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 es Milo sejuk pokoknya rekomendasi banget bagi yang lain untuk hadir ke tempat ini gimana Pak nih Pak Alhamdulillah sudah hampir mau habis ini sudah mau tutup ini karyawannya sudah nyantai semua sudah habis ya sudah habis memang enggak ada menu keadaan memang satu hari kalau sudah habis tutup gitu habis tutup iya kadang-kadang itu kalau hari libur jam 3 itu sudah sudah habis jam 3 sore udah tutup ya sudah tutup kalau habis oke demikian sahabat video kali ini mudah-mudahan bermanfaat sekiranya bermanfaat silahkan like komen dan subscribe ya saya hanya ingin berbagi informasi tentang salah satu mantan TKI Arab Saudi yang sekarang sukses bekerja di tempat penjualan jana dari pemakasan Madura bersama saya Faiz Lamet saya ucapkan semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati